Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Jan Sweetner Kali ini saya akan berbagi sebuah tips Kenapa sebuah mic yang kita akan gunakan Untuk hal-hal tertentu Seperti misalnya menggunakan mic untuk Kita melaksanakan video conference Dan yang lain-lainnya tidak berfungsi di Windows 10 Saya contohkan disini misalkan Saya akan akses sebuah web untuk menguji mic Jadi saya searching di Google Cara menguji mic Oke disini nanti akan kita dilempar Ke sebuah situs Web penguji mic Nah misalkan seperti itu Nah misalkan saya akan coba gunakan ini Perekam suara online Perekam dari microphone Kebetulan disini saya sudah mengaktifkan microphone Tugware V8 Kemudian saya akan coba dengan mengklik button ini Kita klik Nah disini akan muncul Please allow access to your microphone to continue Jadi ini ada peringatan untuk mengizinkan Menggunakan mic nya Kemudian kita allow Apa yang akan terjadi Kemudian kita akan coba klik-klik disini Kita akan coba klik disini Kita akan pilih misalkan Untuk continue alone Kita mengizinkan Kemudian ini sudah dipilih satu Yaitu ke soundcard tabware nya Kemudian kita klik down Juga tidak berhasil Jadi kalau ini kita gunakan Untuk melakukan Video conference Seperti ada pembelajaran jarak jauh Zoom Ada webback Dan yang lain-lain itu tidak akan berhasil Jadi suara kita tidak akan terdengar Jika kita melakukan Pembicaraan Menggunakan mic Yang kita sudah pasang di Windows 10 Nah caranya Itu sangat mudah Jadi yang pertama Ini biarkan dulu Kemudian kita akses di setting Disini ada di menu setting Kemudian disini kita pilih Ada kata privacy Jadi disini akan ada Mikrofon Ada mikrofon Nah jadi disini ada kata Allow apps to access your microphone Jadi disini belum di on-come Jadi masih off Itu artinya Belum bisa diizinkan untuk menggunakan microphone tersebut Jadi ini kita on-kan Kemudian disini akan aktif Otomatis bisa digunakan Kemudian sehingga sudah di on-kan kita close Nah selanjutnya ini kita akan repress Untuk mengujinya Ini adalah aplikasi untuk mengujinya Kemudian kita Dalamkan Otomatis suara kita akan bisa Masuk ke Web ini Ke online Poisserecorder.com Slash ID Jadi Itu tutorial dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang Sedang melakukan Meeting online Atau seminar online Atau hal yang lain Jika merasa video ini berguna Silahkan di share ke teman-teman yang memerlukan Jika memang Video ini Bermanfaat Silahkan klik like Dan jangan lupa juga Klik subscribe Dan aktifkan lonceng Untuk informasi video-video berikutnya Salam dan sampai jumpa di video berikutnya